Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Situasi tersebut Kelak membentuk karakter yang Keras pada diri Sri Sultan Hamengku Buwono II Ketika tiba masa perjanjian Giyanti Dan berlanjut ke perpindahan keluarga besar Sri Sultan Hamengku Buwono I ke Kraton Yogyakarta, Raden Masundoro mulai tinggal di dalam Kraton dengan status Putra Raja. Semenjak itu pula kecintaan dan kepercayaan Sri Sultan Hamengku Buwono I kepada Raden Masundoro meningkat pada tahun 1758 ketika Raden Masundoro di Kitan beliau diangkat menjadi Putra Mahkota. Sesungguhnya melalui Permaisuri yang pertama Kusti Kanjeng Raden Kencono Sri Sultan Hamengku Buwono I telah menetapkan Putra Mahkota bahkan sebelum ditanda tanganinya perjanjian Giyanti. Raden Mas Ento demikian nama Putra Mahkota tersebut. Bujangga Kraton menuliskan bahwa sepulang dari perjalanan ke Borobudur, Raden Mas Ento jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Oleh karena itu, status Putra Mahkota kemudian disematkan kepada Raden Mas Sundoro. Ketika Raden Mas Sundoro beranjak dewasa, Sri Sultan Hamengku Buwono I berniat menjodohkannya dengan Putri Kraton Kasunanan Surakarta. Melalui pernikahan tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono I sebenarnya masih menyimpan keinginan untuk menyatukan dinasti Mataram yang telah terpecah. Tercatat, Raden Mas Sundoro berkunjung ke Surakarta pada tahun 1763 dan 1765. Upaya perjodohan ini gagal karena Putri Paku Buwono III akhirnya menikah dengan Putra Adipati Mangku Negoro I. Lambat laun, perkembangan masing-masing Kraton dan Kadipaten menunjukkan situasi yang semakin permanen, dinasti Mataram semakin sulit untuk disatukan kembali. Pada masa muda Raden Mas Sundoro, hubungan Kraton Yogyakarta dengan Surakarta mengalami ketegangan. Faktor pemicunya adalah batas wilayah yang tidak jelas di antara dua kerajaan tersebut. Jalan damai yang diupayakan melalui jalur pernikahan antara dua kerajaan tidak membuahkan hasil. Hingga pada tanggal 26 April 1774 disusun Perjanjian Semarang atas prakarsa Gubernur VOC Vandenberg. Perjanjian ini memberi batasan tegas pembagian wilayah sebagai upaya mencegah konflik terulang kembali. Raden Mas Sundoro dewasa melihat baik dari Perjanjian Kianti maupun Perjanjian Semarang membuat kekuasaan dan wilayah Raja-Raja Jawa semakin sempit. Kedua perjanjian itu lebih menguntungkan pihak VOC karena wilayah kekuasaannya justru mengalami perluasan. Tekanan dari VOC juga semakin mencolok baik ketika Sri Sultan Hamengku Buwono pertama maupun Sunan Paku Buwono ketiga mulai menunjukkan gejala kemerosotan kesehatan. Semenjak itu pula kebencian Raden Mas Sundoro kepada VOC khususnya dan orang asing pada umumnya semakin membesar. Akan tetapi kenyataan itu justru membuat Sri Sultan Hamengku Buwono pertama semakin sayang dan menaruh harapan besar agar Raden Mas Sundoro mampu mempertahankan dan melindungi Yogyakarta dari rongrongan bangsa asing. Hal ini diwujudkan dengan membuat perayaan atas penetapan Raden Mas Sundoro sebagai calon pewaris tahta pada tahun 1785. Peristiwa ini menurut beberapa sejarawan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono pertama untuk mengabadikan pergantian abad tahun Jawa 1700 yang biasanya ditandai dengan peristiwa penting di bumi tanah Jawa. Dengan status sebagai calon pewaris sah tersebut, Raden Mas Sundoro mulai melakukan gerakan-gerakan perubahan di dalam keraton dan berupaya melindungi keraton Yogyakarta terhadap ancaman VOC. Beliau berupaya menggagalkan pembangunan benteng Rustenburg Inisiatif Komisiaris Nikolas Harting sejak tahun 1765 dengan cara mengerahkan pekerja dari keraton untuk membangun tembok balu warti mengelilingi alun-alun utara dan selatan. Tak lupa untuk meningkatkan pertahanan, sebanyak 13 meriam ditempatkan di bagian depan keraton menghadap ke arah benteng Belanda tersebut. Sikap anti-Belanda ini semakin mewujud setelah penobatannya sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono II pada tanggal 2 April 1792. Beliau menolak tegas permintaan wakil VOC yang menuntut disejajarkan posisi kedudukannya di setiap acara pertemuan dengan Sultan. Selain itu, tanpa melibatkan VOC, Sri Sultan Hamengku Buwono II menunjuk sendiri patehnya untuk menggantikan Danurjo pertama yang meninggal dunia pada Agustus 1799. Terjadi banyak peristiwa penting pada periode awal abad ke-19 sebagai sebuah perusahaan dagang VOC bangkrut dan oleh karena itu dibubarkan. Pada saat yang hampir bersamaan, kerajaan Belanda jatuh ke tangan Napoleon dari Perancis. Bekas wilayah yang dikuasai VOC kemudian dikendalikan di bawah pemerintah kolonial. Menandai perubahan tersebut, pada tanggal 14 Januari 1808, Herman Willem Denles menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda di bawah kendali Perancis, menggantikan posisi pimpinan sebelumnya yang dipegang oleh Albertus Henricus Wies. Denles membuat perubahan mendasar yang menjadikan seluruh kerajaan di bekas jajahan VOC sebagai bawahan dari kerajaan Belanda. Oleh karena itu, ia mengharuskan Raja Jawa untuk tunduk kepada Belanda. Denles juga mengeluarkan aturan bahwa hak pengelolaan hutan harus berada di bawah pemerintah kolonial. Seri Sultan Hamengkubwono II dengan tegas menolak semua tatanan baru tersebut, hingga di kemudian hari Denles sendiri datang ke Yogyakarta dengan membawa 3.300 pasukan untuk menekan Seri Sultan Hamengkubwono II. Akibat dari tekanan tersebut, Seri Sultan Hamengkubwono II dipaksa turun tahta dan digantikan oleh putra mahkotanya Raden Mas Surojo sebagai Hamengkubwono III pada tanggal 31 Desember 1810. Hamengkubwono III diharuskan menandatangani kontrak dengan Belanda dengan syarat-syarat yang memberatkan. Namun perjanjian yang ditandatangani pada bulan Januari 1811 ini tidak sempat dilaksanakan karena keburu Inggris datang dan memukul mundur Belanda. Kesempatan ini dipergunakan oleh Seri Sultan Hamengkubwono II untuk mengambil kembali tahtanya. Beliau menurunkan status Hamengkubwono III kembali ke posisi sebelumnya dan mengeksekusi Patih Danurejo II yang didapati terbukti bersekongkol dengan Denles. Sifat keras dari Seri Sultan Hamengkubwono II ini lagi-lagi menempatkan beliau berhadapan dengan bangsa asing. Di bawah pimpinan Letnan Gubernur Inggris Thomas Tamford Raffles, keraton Yogyakarta diserang oleh prajurit sepoi asal India pada tanggal 20 Juni 1812. Akibat kempuran tersebut keraton diduduki. Harta benda termasuk ribuan karya sastra Jawa di jarah, Seri Sultan Hamengkubwono II ditangkap dan kemudian diasingkan ke Pulau Pinang hingga tahun 1815. Kembalinya Seri Sultan Hamengkubwono II dari pengasingan ke Pulau Jawa pada tahun 1815 tidaklah lama. Setelah penyerahan kembali jajan Belanda oleh Inggris pada tanggal 9 Agustus 1816, Belanda segera membahas posisi Seri Sultan Hamengkubwono II yang dianggap sebagai ancaman besar. Maka pada tanggal 10 Januari 1817, Seri Sultan Hamengkubwono II dibuang ke Ambon. Sementara selama kurun waktu tersebut berlangsung di Yogyakarta sedang dilanda kondisi tidak menentu, Seri Sultan Hamengkubwono III meninggal, kemudian digantikan oleh putranya sebagai Seri Sultan Hamengkubwono IV. Tidak bertahta cukup lama, Seri Sultan Hamengkubwono IV meninggal, dan kemudian digantikan oleh putranya yang masih belia sebagai Seri Sultan Hamengkubwono V. Saat itulah kemudian menyusul perlawanan terbesar sepanjang sejarah pemerintah kolonial Belanda yang dipimpin oleh pangeran Diponegoro. Posisi Seri Sultan Hamengkubwono II yang kemudian disebut sebagai Sultan Sepuh dipahami oleh Belanda bahwa selain menjadi ancaman juga bisa menjadi penengah karena didengarkan oleh semua kalangan bangsawan istana. Maka diputuskan untuk memulangkan kembali Seri Sultan Hamengkubwono II ke Yogyakarta dan mengangkat kembali sebagai Sultan untuk yang ketiga kalinya pada tanggal 20 September 1826. Pada periode kepemimpinannya yang ketiga ini, usia senja membuat kesehatan Seri Sultan Hamengkubwono II menurun drastis. Pada tanggal 3 Januari 1828, Seri Sultan Hamengkubwono II mangkat karena sakit. Beliau kemudian dimakamkan di Kota Gede karena pada saat itu sedang berkecamuk Perang Jawa sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan prosesi hingga makam Raja-Raja di Imogiri. Sebagai mana Seri Sultan Hamengkubwono II juga meninggalkan karya-karya monumental mulai dari membentuk satuan keprajuritan yang dilengkapi dengan perlengkapan dan persenjataan yang lebih baik hingga membangun benteng baluarti yang dilengkapi meriam untuk melindungi keraton dari serangan luar. Di bidang sastra, beliau mewariskan karya-karya heroik yang berbau pertahanan dan militer seperti Babat Nitik Nga Yukyo dan Babat Mangkubumi. Dua karya babat ini menceritakan perjuangan berdirinya keraton Yogyakarta. Dan juga karya sastra yang bersifat fiksi lahir berkat beliau diantaranya Serat Baron Sekender dan Serat Suryo Rojo yang terakhir merupakan karya pustaka yang dijadikan pusaka bagi keraton Yogyakarta. Selain itu, beliau juga memerintahkan untuk membuat berbagai bentuk wayang kulit dengan watak perang dan mengubah wayang orang dengan lakon Joyo Pusoko. Tokoh utama dalam lakon tersebut adalah Bima yang begitu tepat menggabarkan watak jujur, keras dan juga tegas dari Seri Sultan Hamengkubwono II. Demikianlah kisah singkat tentang Seri Sultan Hamengkubwono II yang bisa saya aturkan. Apabila ada kesalahan saya dalam pengucapan nama, gelar, tahun, maupun perbedaan versi, saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam rahayu, hom swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Terima kasih telah menonton!